Tim Indonesia Amin, itulah yang selalu kita doakan sedari tadi ya Dan ini dia untuk dari Novo Repnoye dan sekitarannya Pasti akan ada beberapa tim yang sudah mengambil area ini Sementara data statistik average damage top 4 nya Ada 4 nama yang memang kemarin bermain dengan sangat baik Kita bisa bilang Adik Luke, Yami, Axel dan juga Jimmy Jujur ya, Axel ini berat punggungnya Apalagi season lalu Iya kan, season lalu Gila, Axel pas belum dimainin versus Axel sudah dimainin Jauh banget, jauh banget Benar-benar luar biasa Axel ini ya Selain dia aja udah juara PMNC Sekarang juga akhirnya menjadi tulang punggung Talon Walaupun ya tentu ada porsi dari kawan-kawan yang lain Tapi bisa kita katakan memang terbukti dari data damage juga begitu tinggi Inisiasi Axel ini menjadi satu hal yang bisa memperbaiki permainan dari tim Talon Tapi zona Howie Yang paling menyesal tentunya Pick Me Karena kembali tidak turun ke arah bagian Sosnovka Infinity memanfaatkan itu Karena memang jauh ke arah bagian Novo dan mereka menjadi penguasa Dan BTR pasti bakal gerak cepat ke bawah Gue jamin permainan seperti ini akan dilakukan oleh mereka Ini kemarin udah kejadian sih zona kayak gini Bedanya zona yang kemarin itu ke arah bagian kiri selatan Nah kalau ini agak ke kanan Novo Repnoye harusnya bakal dikuasai lagi sama BTR kayak kemarin ya kan Pick Me Kayaknya tadi mereka merasa oh turun Severny memberikan impact bagus ya Iya cepat turunnya juga kan Iya turunnya cepat Tapi kalau kayak gini mereka ternyata harus berhadapan dengan PEA Karena memang ini adalah dua tim yang punya pemikiran sama Sama-sama mau ngambil Severny dan sekitarannya gitu kan Makanya di bagian Vehicle Spawn pasti akan ada Clash Dan jangan lupa ada Mac Clash Challenge PUBG Mobile yang masih berjalan sampai tanggal 2 Juni Road to PMWC Dan kita bisa sepil sekarang Ini di bagian jembatan kanan Udah berbondong-bondong pemain Bigetron mulai bergerak Milta ditinggalkan Jadi udah mulai ada timpang kindih di bagian perkotaan-perkotaan pertama Itu dia NKT bakal juga follow up ya Karena memang itu tempat yang berdekatan dengan tim Bigetron Tapi kita lihat kali ini Vampire dilindas Sam9 yang bergerak cepat juga dari bagian kiri Dari bagian Very Peer Ternyata mendapatkan dua unit player dari tim Vampire Yang memang ditempatkan untuk menuju ke dalam bagian South South Carolina terlebih dahulu Tony Case sudah punya M4 memang Tapi Yuhai lebih cepat melakukan tembakan dengan sebuah AUG Bahkan di follow up oleh Luyo Dua eliminasi masuk ke tangan Sam9 Dan keduanya datang untuk salah satu bintang PUBG Mobile Asia Tenggara Yuhai disana Wah ini Vampire tadi kayaknya ragu-ragu ya Mau turun ke Primos atau turun di Pulau Selatan Mereka akhirnya ngesplit dua-dua Ini emang split membelah samudra literally coy Betul-betul Yang satu di Sovnovka, yang satunya di Primos Ini yang membuat mereka tadi gak maksimal untuk melakukan backup ya Ketika diberondongin sama empat pemain Sam9 Malah Sam9 pemilihan drop zone-nya bagus saat ini Oh feeling mereka kuat ya Soalnya kan tadi pesawatnya dari Sovnovka ke atas kan? Dari Sosnovka Dari Sosnovka siapernya ya? Sosnovka Tuh Sosnovka Ya dari Sosnovka selatan ke atas Jadi cepat juga Berarti tadi gue koreksi Pikmi tetap lambat Tadi berarti drop zone-nya Iya Gue tadi inget dari Agus ya? Hari pertama tiga Hari pertama tiga Sudah dua minggu libur Oh iya dua minggu libur Seminggu ya Seminggu Enggak apa-apa Emang kelamaan santai itu gak bagus guys Betul gak boleh kita harus keluar dari zona nyaman Iya makanya sama kayak pemain-pemain disini juga gak boleh kelamaan santai Nah Kayak boom lah kita lihat Wah week 3 jelek Hancur Hmm Langsung mereka recovery kan? Bangkit langsung Langsung bangkit gitu Terus ini juga kayak Yudu tadi sama siapa The Savior Game pertama Game pertama hancur Game kedua langsung cekrek Nah gitu Gitu deh cekrek Dan zonanya ini Zona menyebalkan sih Karena masih 50-50 ya Ada 50% ke Main Island Iya juga ya Itu 50-50 Jan Bener banget Karena masih ada sekitar 25% di Main Island Masih bisa dijamah gitu kan Iya Dan kita beberapa kali ingat ketika zona seperti ini Pernah bouncing lagi karena bagian bawah farm Iya Ini teman-teman udah dikasih lihat zone refill belum ya Udah-udah tadi udah Udah dikasih ya Oh udah dikasih Nah itu dia 50-50 Jembatan juga masih bisa nih nanti ujung-ujungnya Itu juga Apalagi jembatan kanan kali ini Bisa digunakan beberapa titik baru ya Dimana update Erangel Kita tahu ada di bagian Kanan kiri jembatannya itu Ada wilayah yang bisa digunakan Sebuah satu jalur Jadi mungkin itu juga akan menjadi kepadatan Kalau memang menuju ke arah bagian jembatan Tapi yang menjadi sangat-sangat pasti sekarang Berbondong Bondong player ini lagi coba masuk ke dalam zona Karena Tim-tim tengah ini Mereka cukup kebingungan Mau super late rotation juga bahaya Bisa detailing sama tim-tim yang lain Tim-tim yang ada di bagian dekat dari playzone Dan justru sekarang udah bergerak cepat banget Dan Mungkin gue bisa cerita dikit Ini Milta Farm Shelter Tiba-tiba kosong Karena semua playernya udah melakukan sebuah pergerakan Ini akan menjadi keuntungan Mungkin nanti bagi tim Talon Bagi tim Boom Yang mencoba untuk masuk bisa isi tempat tersebut Karena gak ada pengjegal sama sekali Dan The Xavier udah nyampe loh Udah nyampe ke Sovnovka Military Base Ngeri banget cuy Tadi terakhir kita dikasih lihat kan RRQ lagi rotasi Nah Itu Ada indikasi Terbegal RRQ Kalau The Xavier nya niat ya Kalau The Xavier nya niat ya Itu bisa ada indikasi Membegal di bagian jembatan kiri Tapi sejauh ini dari NKT Mereka Cukup aman Mereka udah main di bagian Sovnovka Military Base Terpantau sudah ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Sudah ada 8 tim teman-teman 50% tim yang bermain Sudah ada di Pulau Selatan Kebayang ya 8 x 4 32 32 32 pemain Di Pulau Selatan Nah Cepat banget ya Itu berarti Sebuah pertanda Pergerakan dari Tim Seah Lagi-lagi belum meredup Untuk main objective zona Yang terjadi sampai game 3 kali ini Dan bahkan Di layar kaca utama kita Tim yang berpindah drop zone Yaitu Tim Flash Yang tidak turun ke arah bagian Yasnaya Mereka pindah ke arah bagian Gatka Juga sekarang lagi mengupayakan Masuk ke dalam zona Walaupun mereka Masih bisa bermain Di beberapa titik barat Tapi Tentunya tadi Kita juga membahas Bagaimana pembegalan Bisa saja terjadi Boom Yang sekarang melaju ke arah bagian jembatan Ini berbahaya sekali Karena ternyata RRQ repositioning Langsung menuju ke Pulau Sosnovka Dan sembari semua tim Lagi pada rotasi Rotasi Dengan nyaman Sejauh ini juga cuma hanya Tiga player Yang terculik Tadi dua dari Vampire Satu dari Pikmi Dan bahkan Vampire slow rotation saja Ini tempo yang seperti Pernah ada dulu Dia mainkan Tapi bedanya Yang kemarin itu Mereka slow rotation Pakai kapal Masih berempat Nah ini udah Sisa berdua Entah apa yang bakal mereka lakukan Kita masih belum tahu Teman-teman yang nonton di kolom komentar bisa langsung dituliskan ya Kalian pendukung tim mana Nah Langsung absen-absen di kolom komentar Sambil kasih hashtag-hashtagnya juga Karena gue pengen membaca-baca lagi Seberapa banyak sih ini viewers-viewers mendukung tim kesengan kalian Betul sekali Tapi ternyata pembahasan juga menuju ke arah bagian bola ya Karena sepertinya akan ada di pertandingan besar juga ya Nanti malam Karena anda juga pendukung Real Madrid Itu apa sih liga apa aja Champion Champion Final kah? OTW ya OTW ya OTW ya Bukan bukan masalah OTW ini 15 Champions Real Madrid Oh belum berarti masih OTW 15 Champions Berarti final Final Lawan dot moon Lu ngomong sama orang awam Oh iya 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 Udah langsung aja final Selesai masak gitu Asal gue ngasih tau bakal menang gitu Agak bias ya saya lihat anda ya Oh iya emang lah jelas dong Jelas nanti ya nanti malem Nanti malem Info kan nobar P infokan nobar guys Nah itu dia Dan sudah mulai banyak nih komentar-komentar Tentang tim yang mereka dukung Tentu paling banyak dari Big Getron Ada El Jordan disana Ada Tetap AE Ada Boom Ada Wih ada juga yang dukung Sekarang PIE juga banyak loh Jel Eh banyak Biasanya gitu Kalau misalkan melihat ada satu performance yang meluncak Biasanya langsung menjadi supporter Tapi what tiba-tiba Langsung ditembak Wah Rezi kesabaran yang luar biasa sih Dari tadi dia nungguin aja Dan RRQ kali ini yang terjegal di bagian jembatan kiri Oh no silahkan RRQ No mercy juga keculik Waduh dua player didapatkan seorang Rezi Satu lagi EGL yang mengerikan lagi-lagi Tadi kita bahas sebelumnya juga mendapatkan enam eliminasi di game mereka mendapatkan chicken dinner Kali ini dua player RRQ tumbang dan El ngendok di gatekeep sama Big Getron Pergerakan mereka juga tertumbangkan Tapi ada balasan karena Soryami Dan bahkan Rezi terlihat Snape menjadi game changer Tapi Boom masih bisa melakukan revive Snape turun ke bagian bawah Harus mengejar Nerpeko 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Nerpeko Pulang ke lobby Wah tipis banget Tapi gak apa-apa Senggahnya masih dapat kotak warisan ya Yang siap di unboxing juga Dan sementara waktu RRQ menyisakan dua pemain Satunya lagi diselamatkan Boom Boom kayaknya bakal langsung nyelamatin satu yang knock Mereka bakal langsung disengage Karena percuma perangin di jembatan kiri Zonanya itu ke bagian kanan That's why mungkin ada beberapa pemikiran Ada call juga dari Boom Beton gak usah dipaksakan Muter mungkin menjadi pilihan Karena saat ini RRQ yang lebih dalam lagi RRQ yang siap buat menjegal Dan di bagian jembatan kanan juga sudah menumpuk beberapa tim Saat ini Infinity 1 down Masih bisa diselamatkan atau tidak Masih belum tahu Karena Bigetron masih berkeliaran di sekitaran mereka Pem bensin kali ini yang menjadi saksi dari Infinity Bahkan langsung di confirm oleh L Supermarket Itu dia Dan ini yang diramaikan di kolom komentar juga Zonanya nge-prank Jelly tadi membahas Masih ada kemungkinan menuju ke arah bagian atas Dan kejadian kali ini Jembatan yang menjadi poros dari Zona Dan menurut gue tim yang paling diuntungkan Dan kali ini adalah tim-tim yang melakukan super late rotation P.E.A. Sersia, Pikmi Sekarang justru mereka yang menguasai Zona Mereka yang ada di bagian paling tengah Mereka mempunyai kompon yang tadi ditinggalkan Karena tiga kota besar Farm, Milta, Shelter Tadi sudah tidak ada orang di sana Dan kali ini mereka Tim-tim yang tadi gue sebutkan sudah Mendapatkan tempat-tempat yang mereka inginkan Jembatan untuknya masih bisa dikuasai dari Gatron Mudah-mudahan mungkin menjadi ladang eliminasi Karena Infinity dan NKT masih ada di pulau bagian selatan Itu dia penjegalan, pembegalan Masih possible banget buat kejadian Dan good news, Alterigo Ares masuk dari Milta Power Tadinya sempat kita lihat Sudah ada inisiasi mau nyebrang dari Alterigo Ares Tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dari mereka Mereka, oke kita hold dulu deh, ini 50-50 gitu Dan Boom pun tadi yang ketika mereka lagi perang sama Araigo Di bagian jembatan kiri mereka disengage Mereka balik lagi ke bagian pulau Main Island Itu menyelamatkan mereka Dan sementara waktu Yudu Alliance yang terpantau di bagian mapnya Mereka berhadapan dengan Face Clan Dan ini dia map reveal yang dari tadi kita bicarakan Kalian bisa menikmatinya dan kalian bisa Awi jembatan, Shel Kalian bisa tertawa melihat ini Ini The Chaos, ini full chaos Guys Lihat, cuma ada 3 tim setidaknya yang benar-benar ada di dalam zona yang diuntungkan Sisanya harus bergerak masuk ke dalam zona Dua tim Indonesia setidaknya menurut gue sekarang sangat diuntungkan Biggeron dan juga Talon Pikmi juga ingin mendapatkan bagian utara untuk cukup banyak saat ini Sementara tim lain akan coba masuk Tapi Dingo Xavier dapatkan pemain dari Pikmi dicuri oleh Misery Menjadi eliminasi bagi tim Talon Bakal langsung di push saja dua pemain Talon Linix, Misery mencari Dimana ke arus-arasan Pikmi yang lain Dimsy tertembak Dimsy tidak memberikan counter Mau melakukan reload Terkena selepetan peluru kiri dan Cannon Last Man Standing dari Pikmi masih dicari Ada di bagian mana Talon Cukup agresif Nampaknya Bilbo terpojokan Di bagian balkon lantai 1 Tidak membuka step, tidak membuka suara sama sekali Masih mencari-cari Screening Aksel Kelihatan? Tidak Karena ternyata dia ada di belakang dari balkonnya Bilbo Masih berharap dia Waduh Berharap gak keliatan coy Itu dia Apalagi benar kata Jelly menjadi Last Man Standing juga Pikmi bahkan posisinya sudah dikejar oleh Talon di leaderboardnya Ini benar-benar harus menjadi orang yang tidak bergerak sama sekali Tapi sepertinya Apakah terlihat? Tidak juga ternyata Talon Masih Sangat nikmat Mengambil harta rampasan perang Dari 3 player Pikmi lain Yang tadi tumbang di kompon tersebut Jelly Bilbo mengatakan dalam hatinya Pahit, 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 pahit Semoga gak kelihatan Semoga Saya Diabaikan Tapi ternyata di area yang berbeda juga terjadi Di fight Cercia versus Team Flash Cercia Berhasil selamat dengan 4 pemainnya Sementara 2 pemain Team Flash lainnya terjebak Di antara FaceClan Flash Punya pemikiran apa mereka melakukan split seperti ini Yang ternyata split menjadi suicide buat mereka Sementara Batman bertahan Tapi FaceClan pun tidak henti-hentinya memberikan Granat demi granat dilontarkan Setelah tadi mereka mengganti satu pemain menjadi Nine Noise Apakah ini saatnya mereka untuk bounce back kembali Karena set up Terus menerus mereka lakukan Dan Cercia sebenarnya sudah mengintai itu dari tadi Siap dia mereka untuk menjadi terpati Itu dia masih mengamati Karena peperangan antara FaceClan dan juga Team Flash Yang belum selesai sedari tadi Utility dari FaceClan juga sepertinya sudah banyak terkikis Dan baru dikatakan Cercia melakukan beberapa tembakan Belum ada knockdown, belum ada damage yang diberikan memang secara signifikan Tapi di tempat lain billboard Diamnya dia akhirnya mendapatkan seorang Axel Dan cepat saja Linux langsung melakukan sebuah revenge Dan membuat Team Pikmi pulang pertama kali di game kali ini Dapat tempat, dapat posisi Tapi gerakan yang dilakukan oleh tim-tim lain Terutama Talon untuk kembali mendapatkan kompon juga Membuat Pikmi akhirnya pulang ke lobby Nice try Pikmi Setelah tadi mereka berusaha untuk mengganti zona Mengganti zona, mengganti drop zone Ternyata pergantian drop zone mereka untuk di match berikutnya Tidak berbuah manis dan zona yang sangat menyebalkan Tapi kita rindukan, serius Betul, betul Udah lama banget gue ngeliat zona kayak gini Akhirnya kita melihat ini kembali di PMSL Summer Bakal berkumpul ya pemancing-pemancing handal Ini back soundnya udah mulai Bakal banyak guys yang berenang-renang di bawah jembatan Udah mulai ada satu nih Vampire Salah satunya udah mulai Dan bahkan dari Yudho Lions Satu persatu pemain-pemain mereka down Mereka kalah melawan fight dengan PA Rekan sesama negaranya Tapi Vampire saat ini berharap tidak keliatan Gue rasa Vampire mau ngambil jembatan, bawah jembatan deh Itu dia tempat yang seperti mendapatkan perlindungan ya Karena yang perang tentunya adalah orang-orang yang menuju ke arah bagian jembatan Atau yang ada di jembatan itu sendiri Lihat bagaimana Fluke TH sudah mulai Mulai berenang lebih dalam lagi agar tidak terlihat Tapi di tempat ini kembali lagi pecah Flash dan Vampire atau Face Clan tadi yang tertinggalkan Sekarang udah mulai melakukan sebuah agresi lagi Lihat bagaimana Face Clan maju tapi NKT di tempat lain Balas dendam alter ego setelah game sebelumnya mereka rata Malah NKT sekarang mereka yang meratakan Tapi lihat bagaimana Face Clan masih tertahan Smoke yang dilemparkan ke One Entry Yaitu sebuah tangga yang ada di depan sana Tempat lain Genfoss juga dapatkan Sam 9 Ini banyak sekali peperangan yang terjadi Karena mencari tempat begitu sulit kali ini PA juga bahkan dilemparkan beberapa gerana Tapi akhirnya Kwanji dari tim Flash sudah tumbang Batman melakukan sebuah pergerakan pertahanan Tapi tidak mampu Karena player Flash kalian terlalu banyak Dan Rata Flash kalah di compound tersebut Tim Flash rata tidak membawa pulang poin sama sekali Dan ternyata Boom sedari-tari Terus memberikan gertakan menuju ke arah pemain-pemain PE Oh Frenzy! Satu gerana kembali dilontarkan Frenzy hampir knockdown Tapi dengan sangat cepat langsung masuk ke arah bagian dalam Gerakan maling saat ini untuk Frenzy menyelamatkan dirinya Dan Pond Beat siap untuk melakukan backup dari arah bagian belakang Dan mereka terpisah antara rumah dan rumah Menjadi tetangga saat ini Traksi yang tersisa kakak dari seorang Kenny Yang kemarin kita lihat gemilang sekali performansnya Dan Traksi mau menyelamatkan seorang Kido Tapi Pond Beat langsung meng-confirm elimination tersebut ke tangan Boom Dan ini kali pertama Boom menjadi pemuncak kelasman Dengan empat eliminasi yang sudah didapatkan Traksi akan kembali atau bahkan menambahkan kabar gembira Jika Boom berhasil untuk meratakannya Karena utara kali ini hanya mereka yang melakukan fight Barulah berikutnya mungkin akan ada Dingo Xavier Ada Bigatron dan Talon yang sudah menunggu di bagian tengah Tapi tidak ketinggalan salah satu penghuni top 3 Juga sudah datang yaitu Yudu Alliance dari bagian kanan Sementara Alter Ego melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh Satu player dari Bigatron tadi sentumbangkan Itu seorang lapar yang harus segera diselamatkan Karena Bigatron mempunyai keuntungan di tengah zona paling enak sejauh ini Mudah-mudahan bisa menjadi momentum bagi mereka juga Sementara di bagian jembatan di bagian ujung Sam9 melakukan sebuah pertahanan Infinity yang coba masuk Mereka tahan mereka berikan damage yang cukup besar Dan Traksi juga akhirnya rata Mungkinkah itu eliminasi bagi Boom? Harusnya iya Berarti Boom bertambah eliminasi menjadi 6 Sementara lagi untuk poin mereka Dominating untuk Boom sementara waktu Mereka menguasai area utaranya Sementara di bagian jembatan Agak sedikit ragu-ragu Kenny maju mundur cantik saja Digantikan dengan Yuhai Yang paling dekat dengan Granat Melihat ada pantulan bakso Tidak jadi Karena takut memang kalau ada tukang bakso di depan rumah Dan sementara dari Yuhai Terus meng-lock down saja pemain-pemain Infinity Infinity lah yang harus bergerak lebih dahulu Karena zona persis Di belakang Infinity Tapi Yuhai gagah dan pemberani dia Maha juga ada bagian depan Tarik ulur gaming Is real dari Yuhai Cari kembali Satu shot Dua shot Ternyata dibayarin oleh temennya Infinity Bertahan dengan dua pemain yang masih aktif Sem9 Seakan-akan memberikan nyawanya Dimana Sem9 yang lain tidak ada backup untuk Yuhai Dan lihat bagaimana warga dari Thailand begitu senang Karena Infinity baru saja memperpanjang lagi Permainan mereka di game kali ini Akan mulai maju karena bagian depan Bahkan revive dilakukan Karena Luyo juga tadi tumbang oleh Bigetron Membuat Sem9 sekarang menyisakan Kenny S seorang diri Setelah tadi Traksi tertumbangkan Kenny S bisakah untuk bertahan Karena dibakar oleh tim Infinity Dipush begitu saja Kenny dengan sebuah PB Bison Akan menghadapi dua player dan akhirnya kemenangan bagi tim Infinity Logan sang game changer Sang mastermind dari Infinity Menutup permainan Sem9 di game kali ini Infinity berhasil untuk nge-push dan menghilangkan satpam zonanya Sem9 tadi Kenny juga gak bisa bertahan lebih lama Karena di triple pick Tapi Cersei lagi-lagi muncul Melakukan pergerakan ugalan menuju kera bagian pantainya Sementara ada satu granat follow up Vintores menuju kera bagian depan Bigetron pun sama terus-menerus memberikan Gertakan demi gertakan Karena kalau gue boleh ceritakan sedikit Ini set up Bigetron ini kayak Set up orang-orang rotasi Novo ke Pulau Main Island Lu tau gak sih yang main di bagian pinggiran-pinggiran tebing? Di pinggir-pinggir, betul-betul Karena mereka gak perlu mikirin belakang mereka Gak bakal, karena itu bagian air Gak bakal anda bisa melakukan back step Dan itu yang tadi dilakukan oleh Bigetron Sebagaimana Jelly ceritakan Kali ini berbuat cukup manis Walaupun terlihat cukup beresiko Karena mereka split satu-satu-satu Sekarang akhirnya mereka melakukan brigir Karena tau lapar dan juga satu player lain di bagian utara Perlu menahan pergerakan dari bagian milta Dan dua lain yaitu Genfort dan Satar Ini menjaga di bagian jembatan Itu dia, pastinya udah tactical gameplay buat mereka Tinggal komps information Itu yang menjadi hal krusial di Battle Royale Sementara Cersia pergerakan ugal-ugalan mereka Membuahkan hasil mereka bisa sampai ke tebing ini Ini adalah sebuah terrain yang bisa dimainkan oleh mereka Tapi ada satu granat tadi persis di belakang dari lobby Pas banget waktunya Masih bisa dihindari Dan Face Clan kembali melemparkan granat demi granat menuju ke Ras Cersia Tapi Cersia posisinya terjepit sementara Di depan ada Face Clan di belakang Ada Vampire, RRQ juga nice try Udah gak bisa bertahan lebih lama lagi Yudhu juga pulang Berarti Boom bisa menyalip posisi dari Yudhu saat ini Itu dia mempertahankan tahta di peringkat yang pertama sejauh ini untuk Boom Esports Apalagi kalau mereka bisa mempushkan bagian Dingo Xavier juga Tapi dari tim Bigetron Melakukan split yang tadi cukup nekat Satar akhirnya di bagian jembatan Terculik Membuat sekarang Bigetron menyisakan tiga player saja Apakah penyelamatan akan dilakukan atau tidak Tapi di tempat lain Cersia Sebagai mana kalian lihat di layar kaca Dipush oleh Face Clan Dihajar oleh Talon juga Akhirnya membuat Cersia pulang ke lobby di hashtag yang ke-9 Selesai itu Cersia dan Talon masih bertahan dengan 4 pemainnya Mereka punya tempat yang sangat enak Kompon yang bisa dimainkan Tapi split mereka Ini sebenarnya resikonya tinggi ya Please jangan sampai overpeak Karena kalau overpeak Bakal menjadi PR yang sulit buat mereka untuk regroup Untuk revive lagi Sementara waktu Face Clan yang masuk dalam radar Talon Sementara Boom juga mulai terpantau Di depan Boom ada The Xavier Wah ngopi The Xavier Waduh lagi-lagi mereka dapat kompaun ya Sudah sulit tadi ketika masuk ke arah bagian selatan Mereka dijaga tapi kembali ngopi di kompaun Gak perlu bergerak ke arah bagian mana-mana Tapi kali ini bergerakan justru dilakukan oleh Alter Ego yang tidak bisa Karena Tiger X dan player-player Infinity sudah tahu Yang kali ini menjadi keberuntungan bagi Alter Ego Hanyalah Infinity tidak punya utility Karena kalau mereka miliki Ini akan menjadi ending bagi Alter Ego Berputar ke utara ke selatan bagi Alter Ego Ternyata tetap Membuat mereka tidak berhasil Untuk menguasai zona Sementara waktu salah satu tim Indonesia Bigatron kembali menjadi 4 player Dan baru saja meratakan Dewa Perang Alter Ego Ares pulang ke lobi Di tangan Bigatron Red Alliance Pemancing-pemancing handal Bigatron Red Alliance Strike tadi menuju ke arah Alter Ego Ares Dan kita melihat masih ada 3 tim Indonesia Dengan posisi prima untuk Bigatron dan Talon Sementara Boom menyisakan 2 Tapi selamat di bagian utara Tidak ada yang mengganggu sama sekali di bagian utara Mereka menjaga entry compound dengan sangat baik Dan Infinity Sedari tadi kita lihat Infinity Susah banget untuk masuk ke dalam zona Dan mereka berhasil untuk touchdown kali ini Halangannya adalah Vampire Dimana Vampire siap untuk melemparkan 1 granat Menjukan seorang Logan Connect Granat dari seorang Swabs Oh my god Infinity kali ini Dalam kesulitan Hanya menyisakan 2 saja Dernyike dan juga Tiger Luke terus memberikan follow up needs nya Mancing kembali mereka lakukan Loom strike memang Tapi dari belakang Ada yang menusuk dari belakang Emang paling enak Ngebackstab lawan Vince Glenn yang kali ini Menjadi backstabber Dan Swabs pun sedikit ragu-ragu Itu dia 3 tim Thailand yang melakukan fight Ternyata akhirnya membuat kesulitan di bagian sana Tapi Dingo Xavier Juga meratakan permainan dari Boom Esports Ketika coba untuk masuk Talon Please Oh itulah saatnya untuk menutup permainan dari Dingo Xavier Kembali lagi gemilang Kali ini 2 player masih ada di sana Naestran untuk Boom Nate dilempar lagi Tapi revive dari Dingo Xavier cukup cerdas Mereka bermain di bagian dari tangganya Sehingga tidak terkena Nate Demi Nate yang terus dilemparkan Bahkan Kalani Talon sudah mulai terkikis utility-nya Lempar Nate lagi ke arah bagian dalam Tapi lagi-lagi tidak ada damage yang masuk Tidak ada knockdown yang terjadi Harus segera mendapatkan momentum ini Karena kompon ini begitu krusial Bisa dikuasai Berarti menjadi kekuatan bagi Talon Untuk memenangkan game kali ini mungkin Retake, retake, retake Please berhasil Ayo kita hilangkan tempat ngopi The Xavier Nah Satu granat dilontarkan dari Misery Berharap connect ke arah bagian balkon Tapi tidak ada siapa-siapa di bagian balkon Dan bahkan ada sebuah predicates Lagi menuju ke arah second floor-nya Tapi Satu pemain The Xavier sudah hilang Sudah repositioning Parajin yang bahaya nih Waduh iya Dia lagi-lagi melakukan sebuah movement Yang berbeda dengan kawan-kawannya Dia bahkan menahan step Mungkin ketika Talon nanti tidak aware Bisa terculik satu per satu Dan gue mau membahas tadi bagaimana gerakan beat-in Yang dilakukan oleh tim Xavier Begitu luar biasa Kenapa? Karena ketika granat dilemparkan Dia pindah Granat di cook lagi Dia pindah lagi Membuat tim Talon Terutama Misery tadi Kesulitan Melocate di mana ke tempat Dari tim Xavier berada sementara Vampire akhirnya tertuntaskan Dan Bigetron Kembali mendapatkan eliminasi di game kali ini Kembali percubaan yang berikutnya dari Misery Belum connect Hanya bermodalkan tiga pemain Talon Karena satunya lagi Yoru terpisah Yoru ditugaskan dekat dengan FaZe Clan Kembali dilontarkan granat dari Axel Belum ada opening frag yang tercipta That's why dari Talon pun Tidak mau sembrono asal-asalan masuk saja Percubaan berikutnya Masih selamat Xavier Diam-diam di bagian dalam Tidak mau membuka step sama sekali Tapi good news Zona ke arah Bigetron Red Alliance Dan mereka masih bertahan sejauh ini Dengan empat pemain mereka Dan kita bakal fokus saja dengan Misery siap masuk ke arah bagian dalam Dengan ada linix melontarkan granat Wah Kok gak ada yang connect-connect Susah banget ya dapetin player Xavier Mereka licin banget di kompon ini Tapi justru Axel Yang menjadi penjaga di bagian belakang Tumbang dari tim Talon Ini membuat tim Talon tidak akan terlalu maksimal Bahkan misery yang tumbang terlebih dahulu Pak Rajin Yang tadi Jelly sudah sempat bahas Dia menjaga trigger disiplin Dan Talon satu persatu tumbang Talon menyisakan Setidaknya mungkin satu orang linix dapatkan seorang shadow Tapi linix pun juga tumbang Ini dia Talon Ternyata sudah mulai porak-porak anda Tidak sementara Infinity dan juga FaceClan Pemberangan antara player-player Thailand Kembal lagi pecah Yoru justru yang berpisah dari kawan-kawannya lah Yang menjadi last man standing Yoru sudah cook sebuah Nate Mungkin akan dilempar ke arah bagian Infinity Atau mungkin dari ke arah FaceClan Nate dilempar oleh Yoru Ke arah FaceClan ternyata Tapi belum mengenai siapapun Dan FaceClan menang atas tim Infinity Yoru masuk ke mobil Biar gak ketahuan Tapi Mela seperti yang tahu dimanakah Yoru berada Nate di cook oleh Mormon Menlempar karena bagian Yoru meletup di sana Dan Yoru tereliminasi oleh FaceClan Granat kematian tadi Yang membuat FaceClan selamat Dari bagian pom bensinnya Mengganti satu pemain Mengganti onsen dengan Nine Noise Menciptakan sebuah hal positif untuk FaceClan Dan Bigotron sudah unstoppable Mereka menjadi penguasa zona saat ini Menjadi puncak rantai makanan tertinggi Harusnya dengan manpower yang begitu lengkap Empat manusia Masih ada Wah ini keunggulan yang luar biasa sekali tentunya Namun kembali lagi Crossing harus bisa dilakukan Dengan sangat baik oleh FaceClan Dan ternyata mereka mendapatkan satu player Bigotron Smoke sudah mulai di pop out Tapi masih ada Genfoss dan juga Satar Yang menjaga pergerakan dari FaceClan Xavier pun mungkin bisa menjadi third party Ketika FaceClan mencoba itu crossing Lihat bagaimana Mela bergerak Tapi ternyata Shadow Dapatkan satu FaceClan rata Ini adalah momentum bagi tim Bigotron 3 on 3 situation Revive sudah dilakukan Empat melawan tiga saat ini Keunggulan bagi tim Indonesia Mari kita doakan Mari kita gaungkan Kembali lagi Indo Pride Para Jin Akan menjadi pembeda lagi kah? Dia sudah mulai melakukan penyeberangan Ada tembakan dari Suksir Ada tembakan dari Lapar Para Jin tidak bisa bertahan Please Tapi masih bisa nge-prone Oh tidak Para Jin Bahkan belum tertumbang Tapi Shadow tumbang Mencari yang kedua Dan itu dia kemenangan Bagi tim Indonesia Bigotron Red Alliance Bigotron Red Alliance Is back Ini dia El Jurdun Yang kalian nanti-nantikan Semua bertanya-tanya Gimana kah Bigotron? Gimana kah Bigotron? Santai dulu bro Gimana?